Bukan karena adanya terasa Tuduhan tak terbukti, Teddy minta Rizky pulihkan nama baiknya Teddy menjadi satu-satunya orang yang mendapat tudingan keras atas meninggalnya Lina Zubaida pada Sabtu 4 Januari 2020 lalu Kabar itu sempat mengejutkan berbagai pihak dan masyarakat hingga menimbulkan tanda tanya besar akan penyebab meninggalnya Lina Zubaida Sebagai sang anak, Rizky Fibian berinisiatif meminta pihak kepolisian melakukan otopsi terhadap jenazah sang ibunda Teddy yang merupakan suaminya menjadi pusat perhatian lantaran hidup dekat bersama Lina Zubaida Hasil otopsi pun telah dikeluarkan kemarin di Polis Tabis Bandung yaitu tepatnya tanggal 31 Januari 2020 jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat Riz hasil otopsi menyatakan bahwa Lina meninggal secara wajar Namun sebelumnya, sebelum meliris hasil otopsi Teddy ternyata sudah mengetahui hasil otopsi sang istri setelah mendatangi rumah sakit Saya ditelepon oleh pihak rumah sakit Saya langsung menuju ke sana dan hasilnya sudah saya lihat rekam medisnya ujar Teddy Teddy mengaku lega lantaran hasil otopsi yang dilihatnya setara dengan apa yang dia ketahui menurutnya kepergian sang istri murni takdir dari pencipta tanpa ada penyebab lain Tenangnya itu karena ada beberapa statement yang sudah terbantahkan Emang kata saya sudah bilang ini sudah takdir dari kusti Allah kata Teddy Sebelum meninggalnya Lina pernah berujar kepada Teddy jika tahun 2020 akan mendapatkan reseki Teddy pun tidak mengerti dengan maksud perkataan Lina tersebut Begini saya bakalan dapat reseki besar reseki apa yang saya katakan deh nanti tahun 2020 saya bakalan dapat reseki besar reseki apa ya reseki ada deh ujar Teddy Teddy baru menyadari tanda-tanda kepergian sang istri usai dirinya menghadap ilahi dirinya mengungkapkan bahwa Lina telah meninggalkan duniawi berupa harta dan tahta Lina lebih fokus kepada religi seperti rajin ibadah dan sholat hingga memberangkatkan pulang karyawannya untuk pergi ke Tanah Suci fokus lebih ke religi sebelumnya historinya udah ngeberangkatin karyawan-karyawan buat umroh buat hajiin emang enggak sedikit udah lebih dari 60 karyawan kata Teddy kepada Pers dituding hingga disalahkan lantaran menyebab dianggap dianggap diduga menyebab meninggalnya Lina Teddy mengaku menerima semua tudingan dan gunjingan orang saya maafkan mereka yang memang memfitnah atau menghujat saya tapi saya minta pulihkan nama baik istri saya dan saya di rekam media ujar Teddy rekam jejak di media memang sulit untuk dihapus Teddy mengungkapkan keinginannya untuk menghapus rekam media agar sang putri kelak tidak menyalahkan Teddy menjadi penyebab kepergian sang ibunda lalu kira-kira bagaimana buat kalian guys terkait hal ini jangan lupa ya kalian komentar di bawah like dan subscribe terkait Teddy ini yang ingin meminta nama baiknya dipulihkan karena banyak dihujat banyak dicaci banyak ya pikiran-pikiran negatif yang terarah kepada dirinya jadi komenlah di bawah ya guys tentang hal ini jangan lupa like dan subscribe terima kasih telah menonton selamat menikmati